Pemirsa korban meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di tampang emas ilegal di desa Tulabolo, kecamatan Suawa Timur, Kabupaten Bonebolango terus bertambah. Hingga kini jumlah korban mencapai 12 orang. Upaya tim sergabungan untuk mengevakuasi korban bencana longsor di tambang ilegal desa Tulabolo, kecamatan Suawa Timur, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo terus dilakukan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Herianto mengatakan, untuk pelaksanaan pencarian, tim sergabungan menurunkan 230 orang, baik dari Basarnas serta TNI Pori yang akan dibagi di beberapa titik. Tim yang akan naik ini yang akan melaksanakan, kita sudah bagi untuk pelaksanaan pencarian dari titik 1 ke 3, 1 regu, terdiri dari 83 personil. Untuk titik 18-19 terdiri dari 49 personil, tim sergabungan yang akan melaksanakan pencarian di atas. Dan akan kami bagi di tiap-tiap pos, ada 7 pos, tiap-tiap pos tim sergabungan akan dibagi, berjumlah masing-masing pos 16 orang. Berarti total berapa Pak? Total 230 orang. Hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat longsor tersebut mencapai 12 orang, di mana 8 di antaranya sudah berhasil dievakuasi, serta 4 orang masih dievakuasi. Sementara itu jumlah korban teridentifikasi yang masih tertimbun longsor berjumlah 18 orang, dan jumlah ini kemungkinan masih akan terus bertambah. Dari Kabupaten Bonebulango, Nur Fajilah Hasan, Ainyus, melaporkan. Terima kasih.